Pemirsa untuk mengantisipasi penyebaran wabah PMK, petugas gabungan melakukan pengetatan di perbatasan Jawa Timur-Jawa Tengah, tepatnya di Cemoroseu, Magetan. Apabila ada kendaraan yang mengangkut hewan ternak yang lewat, maka petugas akan memeriksa kesehatan hewan tersebut, termasuk surat-suratnya. Petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan Dinas Peternakan melakukan pengawasan di jalur perbatasan Jawa Timur-Jawa Tengah, tepatnya di Cemoroseu, Kecamatan Pelawasan, Kau Vatir, Magetan. Petugas fokus memeriksa kendaraan yang membawa hewan ternak, baik keluar Magetan atau masuk Magetan. Perwira pengendali cekpoin hewan ternak Cemoroseu, Ibda Katenol, mengatakan, penjagaan dilakukan selama 24 jam sejak tanggal 31 Mei 2022 kemarin. Ini dilakukan untuk mengantisipasi keluar masuknya hewan ternak yang bisa berpotensi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Jika ada hewan yang masuk atau keluar, akan diperiksa oleh petugas dari Dinas Peternakan, termasuk kelengkapan surat-suratnya. Namun selama penjagaan di pos Cemoroseu, belum ada kedaraan yang membawa hewan ternak yang lewat di jalur perbatasan tersebut. Jadi kami dari Polres Magetan bersama instansi terkait, ini mulai dari Dinas Peternakan, perhubungan TNI Polri dan Satpol PP melaksanakan cekpoin pemeriksaan hewan ternak yang masuk atau keluar dari Kabupaten Magetan. Jadi sementara kami laporkan bahwa sampai siang ini, sementara belum diketemukan adanya truk yang membawa hewan, sapi, ternak yang keluar Magetan maupun yang masuk keluar Magetan. Artinya dilarang atau gimana? Ada pemeriksaan gitu nanti? Kalau misalnya ditemukan ada hewan ternak itu yang dibawa? Ya, betul sekali. Jadi sementara bukannya dilarang, nanti apabila ada kendaraan yang lewat, tetap kita cek dengan kesehatan masalah hewan dari Dinas Peternakan. Sesuai instruksi, petugas gabungan akan melakukan pengawasan di cekpoin Cemoroseu hingga tanggal 6 Juni 2022 mendatang. Petugas akan berjaga selama 24 jam.